Intro Kapolri berikan reward terkait dengan penangkapan narkotika jenis ganja 1,3 ton yang berhasil diungkap oleh Polres Metro Jakarta Barat. Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian memberikan reward usai meresmikan gedung promoter di Polda Metro Jaya. Pada paparannya, Kapolri menyampaikan bahwa memang sudah menjadi program Polri untuk memberikan reward dan punishment, yaitu memberikan penghargaan dan apresiasi kepada anggota Polri yang berprestasi dan sebaliknya akan mendak tegas dan memberikan hukuman apabila ada anggota polisi yang melakukan hal yang menyimpang. Saya kerjasama, tapi saya mempush dan memberikan reward and punishment. Jadi bagi anggota-anggota yang mampu untuk mengungkap kasus-kasus narkoba apalagi skalanya besar, saya akan berikan reward. Dengan-dengan paham mungkin 1 ton sabu yang lalu, saya berikan KPLB. Ini juga ada yang saya berikan penghargaan untuk yang pengungkapan di Jakarta Barat 1,3 ton tanpa ganja. Saya juga punya penghargaan dalam bentuk sekolah, menaikan pangkat, penghargaan yang lain. Sebaliknya bagi anggota yang terlibat, ini juga saya perintahkan untuk berikan tindakan yang sekeras-kerasnya. Bukan hanya sekedar sanksi internal, tapi juga eksternal termasuk proses pidana, pecat dan pidana. Nah kemudian, saya justru memberikan juga penekanan kepada anggota-anggota untuk melindakkan ini tindak tegas, tindak tegas. Ya bila perlu tembak matilah. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.